Intro Jika ada para anda ada tiga besar Mereka ada peserta yang bisa menuju wisud akbar besok Dan kami ingatkan bahwa penilaian untuk mereka ada lima kriteria Yang pertama adalah afsha yaitu yang terfasih mahrjil hurufnya dan juga sifat-sifat huruf Kemudian yang kedua adalah ajwat dimana yang terbaik dalam hal tajwid Akwa yang terkuat hafalannya Kemudian ahfaz yang terbanyak hafalannya Dan yang terakhir adalah ajmal yaitu yang terindah bacaannya Lima kriteria dan tiga peserta ini mempunyai kekuatan masing-masing Sudah dua tantangan kami berikan kepada tiga besar Kita menuju ke tantangan ketiga yaitu sambung ayat dari penonton Yang pertama adalah untuk Musa Siapa yang ingin memberikan tantangan untuk Musa? Silahkan mas boleh berdiri Namanya siapa mas? Muhammad Rizkon Hakiki Ya Muhammad Rizkon A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim 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 Sudah cukup boleh tahu surat apa? Al-Qasas Al-Qasas Apakah betul? Sudah Oke terima kasih Siapa yang mau memberikan tantangan berikutnya untuk Musa? Silahkan mbak boleh berdiri Namanya siapa mbak? Riyadot Mas Uda Silahkan mbak Mas Uda A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillahirrahmanirrahim Allah Yadakulannaha layawma'alaikum miskin Wa udaw ala hangdin qadirin Falamma'ahu awhaa qalu inna Inna ladallun Bal nahnu mahrumun Qala awsatuhum alam akullakum lawla tusabbihun Sudah cukup boleh tahu surat apa Musa? Al-Qalam Bagaimana? Ya benar Benar subhanallah Jus 29 Jus 29 itu Wah 29 itu Oke terima kasih Itu dia Musa dari Bangka Boleh tawarkan antung Musa dari Bangka Tantangan berikutnya Bu Adi dari Biman Nusa Tenggara Barat Usia 7 tahun Siapa yang mau memberikan tantangan? Silahkan masnya A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim An-Nasababna l'ma asabba Thumma shakakana l'ar'da shakka Fa'anbatna fiha habba Wa'inabau waqodba Wa zaitunan wa nakhla Sudah cukup Boleh tahu surat apa? Abbasah Abbasah Apakah betul? Betul Subhanallah Penantangan berikut untuk Bu Adi Silahkan Namanya siapa mbak? Mia Hamidah Silahkan temi Mia A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Waqalulau kunna nesma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir Fa'atrafu bidenbihim fasuhka l'ashabi sa'ir Inna al-lazine yakhshan raba'um bilhgayb Lahu'um mawfira'u wa agar'u kabir Wa asirru qawlakum awijharu bih Inna hu alimun bidhati sudun Sudah cukup Boleh tahu surat apa kali ini? Almuk Almuk Betul? Ya betul Subhanallah Terima kasih Terakhir Tantangan untuk Azza Jambi Silahkan mas Namanya siapa? Subhan Ra'ima Silahkan A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Asa rabbuna an yubadilana khairan minha Inna ila rabbina rohibun Sudah cukup Boleh tahu surat apa? Al-Qolam Al-Qolam Betul? Benar Subhanallah Terakhir tantangan Silahkan Silahkan mas Boleh berdiri Namanya siapa mas? Nama saya Ahmad Noval Dari komunitas One Day One Juice Oke Silahkan mas Ahmad A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yashhaduhu billahi minash shaitanirrajim Yashhaduhul muqarrabun Sudah cukup Sudah cukup Boleh tahu surat apa? Surat Al-Mutafifin Al-Mutafifin Ya itu Subhanallah Tepuk tangan untuk ketiga peserta kita Dan terima kasih Ke enam penonton Yang memberikan tantangan Supaya pemeriksa di rumah Tidak menyaksikan acara ini Kita tidak pernah bertemu sebelumnya Kita tidak mengenal satu sama lain Oke Apakah anda pernah bertemu sebelumnya Dan janjian dengan anak-anak ini? Tidak Jadi ini dengan spontanitas Subhanallah Boleh tepuk tangan Tatap mata saya Tiga tantangan Telah diberikan kepada Tiga besar kita ini Dewan juri Untuk tiga peserta ini Komentarnya seperti apa Tapi sebelumnya Saya akan bacakan dulu Skor untuk tantangan kedua Yang tadi diberikan oleh Abiyamir Untuk Musa Tadi skornya adalah 12 Untuk Fuadi Skornya adalah 14 Dan untuk Aza Skornya 7 Boleh tepuk tangan Untuk tiga peserta Luar biasa semuanya Oke Untuk bacaan tadi Di sambung ayat Silahkan Syahri Jabir Untuk ketiga Anak luar biasa ini Alhamdulillah Memang dari sambung ayat Semuanya lancar Bagus Untuk kembali kepada Untuk menjaga Cuman fasihnya Bacaan Sama tejwid Nampaknya Memang Musa Punya kelebihan Kalau soal sambung ayat Bukan hanya Dujus 30 Bukan Di luar itu Luar biasa Konsentrasi Konsentrasi juga Fuadi Hadir Dengan sambung ayat Lancar Aza pun Bisa menjaga Irama Kadang-kadang Konsentrasi kita Saat sambung ayat itu Membutuhkan Proses fikiran Tapi luar biasa Aza bisa Melancarkan Proses fikiran Dan sekaligus Menjaga Irama Bahkan Cara bawaannya Ayat itu Sama Dengan Irama-irama Yang sebelumnya Memang tiga-tiga Ini luar biasa Luar biasa Bujian dari saya Alicaba Abi Silahkan Abi hanya bisa Mengucapkan Subhanallah Ini Anak-anak hebat Sudah Allah berikan Hadiah Untuk Indonesia Masih kurang apa Ini Indonesia Sudah kaya Alamnya Dan Sumber daya Manusianya Cerdas-cerdas Dan anak Sekecil ini Sudah Berlomba-lomba Menghafal Quran Ini sangat inspiratif Dan amazing Luar biasa Terima kasih Abi Halo lu Silahkan Iya Kak Irfan Subhanallah Semuanya pun juga takjub Melihat anak-anak yang hebat ini Di kanan gunung Di kiri gunung Di tengah-tengahnya Ada burung darah Kalau lu bingung Ina bingung Semuanya bingung Semuanya Jadi juara Insya Allah Subhanallah Semuanya hebat Luar biasa Tepat Cepat Dan lancar Dalam menjawab Dari tantangan pertama Kedua Ketiga Pokoknya semuanya Bagus-bagus Memiliki potensi Yang hebat semuanya Subhanallah Insya Allah Mudah-mudahan Ini jadi motivasi Untuk kita Memiliki anak Yang soleh Dan soleha Ada anak Sebagai musuh Naudubillah Mizalik Ada anak Hanya sebatas Menjadi fitnah Gitu kan Ujian untuk kita Ada anak Menjadi Zinatul Hayah Atau perhiasan dunia Hebat dalam bidang dunianya Tapi agamanya Nol Dan ini adalah Gambaran anak-anak Yang kurro ta'yun Insya Allah Sukses dunia Sukses akhirat Membawa kemuliaan Di dunia Dan mengantarkan orang tuanya Ke syurganya Allah Amin Insya Allah Amin Terima kasih Dewan Juri Hari ini kita akan menentukan Siapakah Yang terbaik pertama Kedua Dan ketiga Walaupun ini bukan Hasil akhir Karena Hasil akhir hari ini Akan digabungkan Dengan akhir besok Dan keputusannya Akan ada di esok hari Untuk hari ini Dewan Juri Hasilnya adalah Terima kasih Dewan Juri Hasil telah ada Di tangan saya Boleh tepuk tangan Untuk Dewan Juri kita Dengan kriteria penilaian Yang berkali-kali Sudah Kak Irvan Ucapkan Itu kriterianya Itu kriterianya Absoh Ajwat Akwa Ahfad Dan Ajman Kak Irvan akan membacakan Nilai Tertinggi pertama Kedua Dan ketiga Tapi Ini bukan hasil akhir ya Ini akan digabungkan Diakumulasikan Ditambahkan Dengan nilai besok Ini dia Hasil untuk Hari ini Terbaik Kedua Hari ini Adalah Selamat Selamat Untuk Musa 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 Besok harus lebih bagus lagi ya Disini ada Aza Dan juga Fuadi Dua-duanya Mempunyai Kelebihan Yang terbaik Jangan berbesar hati Jangan berpuas diri Harus tetap tawadu Untuk tampil lebih baik lagi besok Yang nilainya kurang bagus hari ini Masih tetap bisa mengejar Ketinggalannya besok Oke 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 Dan langsung saja Terbaik pertama Hari ini Adalah Apakah Fuadi Atau Yang terbaik hari ini adalah Aza Terbaik hari ini Dan masih bisa berubah Esok hari Terbaik pertamanya adalah Selamat Untuk Fuadi Oke Fuadi satu Musa dua Aza tiga Tapi besok Bisa tiba-tiba berubah Kan sekarang Satu Dua Tiga Besok tiba-tiba bisa Satu Dua Tiga Bisa Satu Dua Tiga Bisa Semuanya bisa Oke Jadi yang terbaik Jangan berpuas diri Yang terentah hari ini Jangan Bersedih hati Siap Nah Semoga berpun Semoga berfah Semoga di Ini luar biasa.